Saya kira kalau Pak Jokowi ingin bergabung dengan Golkar sebagai anggota. Terkait dengan Munas Golkar yang nanti juga akan menentukan Ketua Umum Golkar itu nanti akan dilaksanakan pada bulan Desember 2024. Sampai hari ini di internal Golkar sedang tidak membahas tentang calon Ketua Umum. Tidak ada pembahasan tentang calon Ketua Umum Golkar hari ini. Karena kita sedang membahas hasil Pilek, Pilpres dan juga Pilkada yang akan datang. Jadi Golkar sedang membahas tiga hal itu. Jadi tidak ada pembahasan tentang calon Ketua Umum. Dan saya kira kalau Pak Jokowi ingin bergabung dengan Golkar sebagai anggota, ya Golkar terbuka buat siapa saja. Di Golkar ada sistem merit, ada pelatihan, ada sekolahnya, kemudian ada prestasi yang dibuat ke partai itu sendiri. Jadi itu semuanya menjadi salah satu acuan dari Golkar. Saya Rahmat Ibrahim, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.